Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan perpulihan ke enam kita dalam mata kuliah metode pengukuran pengolahan data fisis hari ini kita akan mempelajari pendekatan statistik untuk variabilitas dalam pengukuran atau bahasa lainnya untuk data dari pengukuran berulang secara umum tidak peduli seberapa hati-hati kita dalam melakukan percobaan bahkan seberapa canggih pun peralatan yang kita gunakan nilai yang diperoleh melalui pengukuran itu pasti ada kesalahan kesalahan utamanya adalah kesalahan acak yang kesalahan acak yang menyebabkan nilai yang diperoleh melalui pengukuran itu bisa di atas atau di bawah nilai sebenarnya ya kemarin minggu kemarin kita sudah belajar bagaimana cara menentukan nilai sebelum nilai batas atas dan batas bawah berdasarkan kriteria kriteria tertentu nah statistik atau metode statistik ini kita akan gunakan untuk memperkirakan ketidakpastian ya memperkirakan ketidakpastian dalam kuantitas yang diukur ya dan dampak ya jadi ketidakpastian dari dampak kesalahan secara acak jadi kesalahan acak ini mempengaruhi kuantitas sehingga terjadi ketidakpastian nah masalahnya adalah kesalahan acaknya itu pada penyebaran data bukan pada pengukuran-pengukuran secara individu jadi saat ini kita tidak akan melihat pengukuran-pengukuran secara individu ya pengaruh nonius atau pengaruh resolusi gitu sekarang kita lebih kelihat data 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 gitu ya sekumpulan data kita lihat ketidakpastian dari sekumpulan data tersebut bukan dari satu pengukuran ke pengukuran yang lain nah oke kita balik lagi ke statistik ya statistik itu ada dua secara umum ya yang akan kita gunakan ada namanya statistik deskriptif ya ada statistik korelatif nah statistik deskriptif itu adalah statistik yang menjelaskan tentang sekumpulan data ya sedangkan statistik korelatif itu umumnya mencari sebab-akibat karena pengaruh misalnya pengakuan a terhadap output b maka ini akan menghubungkan sebab-akibat itu yang statistik secara umum yang akan kita gunakan oke nah saat ini kita akan menggunakan statistik deskriptif menjelaskan sekumpulan data ya tanpa melihat masing-masing individu nah kalau misalnya ada banyak data yang kita ukur maka kita harus mencari nilai rata-ratanya dulu ya mencari nilai rata-rata ya mencari nilai rata-rata berapa ini kuantitas ini adalah nilainya nilai rata-rata baru setelah itu kemudian kita lihat seberapa jauh masing-masing nilai ya seberapa jauh masing-masing nilai terhadap nilai rata-rata tersebut yang kita sebut sekarang sebagai deviasi ya atau sebagai varian ya sebagai berapa variasi jadi kalau variasinya kecil berarti nilainya mendekati nilai rata-rata nanti kalau variasinya besar berarti nilai masing-masing nilai itu menjauhi atau jauh dari titik nilai rata-rata jadi data-rata itu misalnya variannya kecil berarti dia dekat tapi kalau variannya besar berarti datanya jauh terhadap rata-rata tersebarannya jadi rata-rata itu sebenarnya menggambarkan perkiraan terbaik dari nilai sebenarnya jadi perkiraan terbaik nilai rata-rata itu sedangkan varian itu adalah seberapa besar sebaran seberapa jauh sebaran dari data-data tersebut terhadap nilai rata-rata jadi nah bagaimana cara untuk mencari ketidakpastiannya dari nilai-nilai terbaik tersebut caranya adalah varian oke bagaimana varian itu varian itu atau deviasi ini varian seberapa jauh nilai terhadap rata-rata caranya adalah nilainya dikurangi nilai rata-rata maka kita akan dapatkan varian gitu ya oke ternyata kalau misalnya melihat data dari sini yang ini ya nilai data ini kemudian kita kurangi dengan nilai rata-rata maka kita akan dapatkan nilai sebesar ini 0,021 0,021 minus 0,029 berarti dia kalau ini kalau ini adalah X bar berarti dia ada di minus disini kalau disini plus ya lebih besar dari nilai rata-rata berarti plus lebih kecil dari nilai rata-rata itu berarti minus nah yang menarik adalah kalau ini dijumlahkan semuanya maka nilainya akan menjadi 0 kenapa karena itu berkaitan dengan nilai rata-rata nah bagaimana cara untuk mengetahui seberapa besar nilai variansnya atau deviasinya terhadap nilai rata-rata ya berarti kita kuadratkan cara termudahnya adalah di-nya kita kuadratkan maka semua akan bernilai positif ya nilai mutlak cara untuk terbaik kan nilai mutlak cuma kalau nilai mutlak dia gak akan menggambarkan apa-apa paling mudah mencari nilai mutlak adalah dikuadratkan ya ini maaf nilai mut ketika kita dapatkan nilai mutlak itu sebenarnya dia menggambarkan variasi ya maaf nah cara untuk mendapatkan nilai mutlak terbaik kita kuadratkan oke kemudian ditambahkan hasilnya coba kita perhatikan bahwa nilai satuan dari deviasi ini kuadrat sedangkan hasilnya adalah second berarti sebenarnya kan kalau untuk mengetahui jadi deviasi itu adalah seberapa jauh seberapa dekat seberapa jarak antara nilai rata-rata terhadap nilai pengukuran ya nah sedangkan varian itu adalah sebuah nilai ukuran variabilitas nilai terhadap kuadrat deviasinya jadi ini ya digambarkan dengan notasi sigma jadi digambarkan sebagai notasi sigma karena sigma karena di nya dikuadratkan maka sigma nya adalah sigma kuadrat nah dikuadrat kemudian dijumlahkan d1 kuadrat tambah d2 kuadrat tambah d3 kuadrat jadi ini tuh sigma kuadrat itu sama dengan d1 kuadrat tambah d2 kuadrat tambah d3 kuadrat tambah seterusnya sampai dn kuadrat dibagi jumlah datanya berarti n buah ya inilah yang disebut dengan varian atau kalau penulisan sederhananya penulisan lebih lanjutnya gini ini nilai pengukuran x i dikurangin nilai rata-rata kemudian dikuadratkan diumlahkan untuk masing-masing data kemudian dibagi oleh jumlah datanya maka kita akan dapatkan sebagai varian 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 ini masih memiliki tanda yang satuan misalnya satuan kuadrat berarti tidak sama dengan nilai rata-ratanya nilai rata-ratanya hanya satu-satuan misalnya meter atau misalnya kilometer per jam dan seterusnya itu berarti satu-satuan tapi ini satuannya dikuadratkan sehingga jadi kita perlu nilai lain yang kita sebut sebagai standar deviasi ya nah jadi standar deviasi itu adalah nilai penyebaran nilai sebenarnya penyebaran nilai sebenarnya varian itu kan sigma kuadrat nah standar deviasi itu sigmanya saja secara sederhananya dan ini menggambarkan tentang penyebaran data seberapa data tersebar jadi kalau boleh disebut sebagai simpangan baku simpangan baku ya jadi standar deviasi bahasa ilmiahnya kalau bahasa indonesianya adalah simpangan baku dan ciri khasnya adalah dia memiliki satuan yang sama dengan satuan pengukuran semula oke itu adalah simpangan baku ya jadi kalau kita tadi dapat varian maka sigma ini adalah jadi sigma kuadrat ini adalah kita sebut sebagai varian varian kalau ini adalah standar deviasi oke standar deviasi oke oke contoh misalnya ini yang menarik nih kita punya 50 pengukuran ya kalau untuk pengukuran misalnya jatuh bebas ya dan hasilnya kalau kita misalnya dari 50 data ini kita pilih 10 pengukuran dan 50 pengukuran ternyata kalau 10 pengukuran rata-ratanya segini 0,6190 ya sedangkan kalau 50 pengukuran 0,6042 oke berarti terjadi perubahan nilai rata-rata semakin banyak data yang digunakan semakin nilai rata-ratanya semakin mendekati nilai aslinya nilai pengukuran aslinya ya semakin banyak data yang digunakan coba kita perhatikan bahwa 10 pengukuran ya 10 pengukuran dengan 50 pengukuran nilai rata-ratanya beda tetapi coba perhatikan di standar deviasinya standar deviasinya 0,04 sama sama disini dan baru setelah itu 5,3 ya 5 dan 3 berbedaannya disini sangat kecil ya dengan demikian seberapa banyak pun data yang kita gunakan standar deviasi dari pengukuran tersebut nilainya tetap sama ya sigma nya tetap sama itu kesimpulannya cuma masalahnya adalah karena nilainya sama ternyata itu bukan ketidak pastian jadi standar deviasi itu bukan ketidak pastian nah ketidak pastian itu itu melihat nantinya adalah ketidak standar deviasi masing-masing individu jadi kontribusi dari masing-masing individu jadi ibaratnya adalah jadi karena standar deviasi itu melihat secara keseluruhan data gitu ya sedangkan kita ingin melihat kontribusi masing-masing dari data terhadap ketidak pastian gitu ya terhadap penyebaran data maka standar deviasi itu tidak akan digunakan sebagai atau tidak boleh dianggap sebagai ketidak pastian ya ada namanya standar deviasi rata-rata ya sebagai ketidak pastian jadi kita melihat kontribusi masing-masing data terhadap ketidak pastian ya maka standar deviasi rata-rata itu itu sebanding dengan standar deviasi dibagi akar dari jumlah data atau kalau misalnya kita gunakan lumus yang lama lumus yang ini yang ini maka kita bisa buat bahwa standar deviasi rata-rata itu sebanding dengan sigma xi dikurangi x bar x rata-rata dan dikuadratkan dibagi n kuadrat kemudian kita akarkan sehingga kita akan dapatkan standar deviasi rata-rata oke dari sini maka ketika kita menuliskan nilai x asli itu akan sebanding dengan x bar plus minus plus minus sigma x gitu ya berarti ini adalah ketidakpastiannya jadi x sama dengan x bar ditambah plus minus ketidakpastian dan ketidakpastiannya adalah sigma x jadi kalau mencari nilai y asli itu sebanding dengan x y bar plus minus sigma y kalau z gimana ya tinggal ubah notasi aja z sebanding dengan z bar z bar itu rata-rata rata-rata plus minus sigma rata-rata jadi ini adalah standar deviasi rata-rata dan ini adalah kesalahan atau ketidakpastian oke semuanya sampai disitu mengerti ya nah ketika kita memiliki banyak data dan kalau kita misalnya kita tulis dalam sebuah tulisan atau dalam bentuk tabel misalnya kita punya 10 data oke masih cukup setengah lembar 20 30 mungkin masih cukup 1 lembar 1000 mungkin 10 lembar sampai 50 10 ribu data misalnya bahkan kalau pengukuran pengukuran yang ekstrim seperti misalnya kondisi pengukuran-pengukuran di lab-lab besar gitu ya maka dia akan mengumpulkan data yang sangat banyak dan cara termudahnya adalah kita menampilkan data dengan menggambar bagan atau kita sebut sebagai histogram ya jadi bedanya histogram dengan grafik yang lain kalau histogram itu berdasarkan nominal ya berdasarkan banyak sedangkan kalau grafik yang lain misalnya itu biasanya berdasarkan kriteria nah histogram cara termudah membuat histogram itu adalah pertama kita akan membagi nilai pengukuran itu terhadap jumlah pengukurannya jadi setiap rentang daerah tertentu misalnya 35 sampai 37 kita hitung berapa jumlah pengukuran mulai dari 35 sampai ke 37 misalnya disini 4 37 ke 39 disini 6 39 ke 41 disini 7 dan seterusnya jadi intinya adalah kita bagi rentang data ini menjadi sebuah interval atau kelas kelas dan jumlahnya jumlah jumlah dari pengukuran tersebut dari pengukuran dengan nilai 35 sampai 37 itu berapa jumlah muncul pengukurannya maka kita sebut sebagai pengukuran jadi yang horizontal adalah rentang sedangkan frekuensi adalah di plot vertikal jadi ini adalah rentang nilainya ini adalah frekuensi jumlah muncul berapa kali nilai tersebut muncul maka kita sebut dia sebagai histogram oke sekarang kita akan belajar bagaimana cara membuat histogram pertama kita cari nilai rentangnya cari dan hitung nilai rentangnya yaitu kita sebut sebagai R dimana R itu sebanding dengan nilai maksimal kurangi nilai minimal ya jadi rentang itu adalah nilai maksimal dikurangi nilai minimal ya oke kemudian kita hitung jumlah total data bukan nilainya nilai data ditambah nilai data tapi berapa kali pengukuran kalau boleh sederhananya jumlah pengukuran misalnya ada n buah oke misalnya adalah n buah nah kita tinggal bagi data aja misalnya kita mau buat 10 kelas atau 10 interval atau 4 interval atau 5 interval sebenarnya bebas tetapi ada cara yang lain misalnya menggunakan logaritma atau yang paling sederhana adalah jumlah kelas itu adalah akar dari n atau akar dari jumlah data misalnya kalau datanya ada 100 maka nilai jumlah kelasnya atau k nya sendiri adalah akar dari 100 atau bahasa lainnya adalah 10 ya atau misalnya jumlah datanya ada 10 ribu ya misalnya jumlah datanya ada 10 ribu maka akar dari 10 ribu adalah 100 misalnya atau ada 900 data maka jumlah interval jumlah kelasnya itu ada 30 jadi paling mudahnya adalah akar N nah kemudian hitung rentang tiap kelas ya hitung rentang tiap kelas caranya adalah nilai R dibagi nilai K jadi L sebanding dengan R dibagi K jadi rentang kelas itu adalah besar lebar dari kelas ini 35 sampai 37 37 sampai 39 ini adalah rentang tiap kelas rentang aslinya adalah dari 35 sampai 57 gitu nah biasanya ada pembulatan pembulatan ke atas misalnya kalau 9,8 berarti nanti akan dibulatkan 10 2,8 bulatkan jadi 3 gitu biasa cara mudahnya gitu dibulatkan ke atas dibulatkan ke bawah boleh aja nah setelah semuanya siap maka kita buat misalnya disini tentangnya berapa R nya R nya adalah 35 sampai 53 berarti 5 57 sampai kurangnya 35 itu sama dengan 22 jumlah datanya disini ada 100 ya 100 berarti K nya sendiri adalah 10 berarti 2,2 dibagi 10 22 22 dibagi 10 berarti rentang tiap kelasnya adalah 2,2 kalau kita bulatkan menjadi 3 oke nah sekarang berarti kita sudah dapat nih rumpang tiap kelasnya adalah di 3 kelasnya ada 10 ya oke berarti 35 ditambah 3 35 36 37 berarti 37 nah kenapa enggak 38 karena ini lihatnya gini 35 sebelumnya kan ada 34 setelahnya 36 biar lebih jelas ini 35 36 37 coba perhatikan masing-masing batas antara nilainya setengah 0,5 disini 0,5 0,5 jarak dari 36 masuk batas ke 37 37 ke ini 0,5 berarti 0,5 tambah 0,5 tambah 0,5 tambah udah 2 setelahnya 0,5 2,5 sebelumnya 0,5 oke ya berarti 3 itu mulai dari 34,5 sampai 37,5 sebenarnya nilainya lalu kemudian disini 37 sampai 39 39 sampai 41 31 dan seterusnya karena rentangnya 3 jadi sebenarnya penulisannya adalah 35 35 pulak sampai 37 ya berarti 35 masuk 37 sendiri sebenarnya enggak masuk bisa juga definisinya seperti itu kalau menggunakan nilai rentang ya yang ini berarti sama dengan kurang sama dengan buatkan tabel seperti ini ini adalah rentang setiap kelas ini adalah frekuensi jumlah nilai yang diukur dengan nilai 35 sampai 37 berapa kali muncul misalnya 4 12 15 8 0 1 baru kemudian kita buatkan grafiknya grafiknya seperti ini ini grafik yang dibuat dari tabel itu nah ketika kita sudah buat tabel kemudian kita export menggunakan excel menggunakan office menggunakan yang lainnya dan kita dapatkan kurva histogram kita dapatkan histogram gitu ya maka sebenarnya histogram ini jika dia memiliki karakteristik seperti lonceng lonceng jika dia memiliki karakteristik seperti lonceng maka kita sebut dia sebagai distribusi lonceng jadi histogram itu kan bentuknya batang sebenarnya dia data aja data data titik dan kalau data data titik itu kita lihat polanya itu mirip dengan lonceng cara sederhananya adalah bentuk lonceng dengan lonceng maka kita sebut dia sebagai distribusi normal atau datanya mirip dengan gunung ya mirip dengan gunung maka kita sebut dia sebagai distribusi normal nah apa bedanya antara histogram dengan distribusi normal secara umum distribusi normal biasanya data yang sangat sangat banyak baru bentuknya dia akan seperti lonceng murni tapi kalau datanya sedikit dia mungkin seperti lonceng tapi ada distorsi sedikit lah biasanya berkaitan dengan jumlah pengukuran makin banyak pengukurannya makin mirip dengan distribusinya nah yang menarik itu adalah dari distribusi normal itu ada beberapa hal titik puncak ini ini adalah kita sebut sebagai modus apa yang dimaksud dengan modus itu adalah jumlah data yang paling banyak muncul ya jadi modus itu adalah jumlah data yang paling banyak muncul kalau misalnya kita lakukan distribusi pengukuran yang sedikit mendekati distribusi normal gitu ya titik tengah jadi data terakhir data awal dan data terakhir kemudian kita bagi dua di rentang tengahnya maka misalnya disini maka titik ini titik tengahnya titik tengah antara data awal dan data akhir jadi setengah rentang itu kita definisikan sebagai median jadi median itu adalah setengah rentang nilai data akhir dikurangin nilai data awal oke ya itu disebut sebagai median dan nilai yang menggambarkan tentang nilai yang menggambarkan tentang distribusi normal ini itu kita sebut sebagai nilai rata-rata dimana nilai rata-rata itu mendekati nilai asli nilai asli pengukuran maka nilai rata-rata itu perlu kita cari bagaimana cara carinya sebenarnya cara carinya adalah dengan cara mencari harus dihitung sih sebenarnya harus dihitung caranya adalah nilai tengah kelas dikalikan frekuensinya jadi jumlah perkalian antara frekuensi dengan nilai tengah kelas contohkan aja ya nilai tengah kelas antara interval 35 sampai 37 adalah 36 berarti nilai tengahnya adalah 36 ini adalah 38 40 42 dan seterusnya ya maka perkalian antara nilai tengah dengan frekuensi dikalikan nilai tengah dikalikan dengan frekuensi jumlah misalnya berarti ini adalah nilainya 36 kali 4 144 ya kemudian 38 kali 6 berapa gitu dan seterusnya seterusnya kemudian dijumlahkan dijumlahkan totalnya baru kemudian total ini dibagi oleh jumlah data jadi nilai tengah dikalikan nilai tengah dikalikan frekuensi ini nilai tengahnya dikalikan dengan berapa banyak nilai itu muncul setiap kelasnya dikalikan seperti itu kemudian dijumlahkan maka kita akan dapatkan totalnya dibagi jumlah data maka ini adalah nilai rata-rata ini adalah nilai rata-rata dari distribusi normal oke ya nah yang menarik dari distribusi normal itu adalah umumnya yang disebut dengan normal murni atau distribusi normal benar-benar distribusi normal itu biasanya modus nilai rata-rata dan median itu nilainya saling mendekati jadi modus median dan nilai rata-rata itu saling mendekati berada di titik yang hampir sama kalau misalnya posisinya saling menjauh ya menjauh gitu berarti dia adalah distribusi normal yang terdisorsi atau melenceng atau bahasa ininya adalah skew skew apa ya bahasa indonesianya skew itu itu ya kayak melenceng gitu ya tapi dia tetap distribusi normal cuma ciri-ciri distribusi normal yang asli maka nilai modus median dan rata-rata saling mendekati kalau nilainya sama apalagi biasanya jarang oke nah itu yang tadi menarik berkaitan dengan histogram yang menarik dari histogram kemudian adanya muncul distribusi normal gitu ya distribusi normal yaitu bahwa pengukuran yang kita lakukan itu hanya pengukuran sebagian kecil data jadi hanya salah satu aspek dari eksperimen ya atau ya pengukurannya hanya sebagian kecil kita gak bisa mengukur seluruh bagian entah karena datanya tersembunyi atau cara pengukuran yang susah atau sebaik mungkin kita mengerjakannya tetap pengukuran itu hanya sebagian aspek dari pengukuran untuk eksperimen maka rata-rata yang kita gunakan itu sebenarnya adalah rata-rata populasi kecil jadi ibaratnya gini kita punya masyarakat lingkungan besar kita hanya mengukur bagian kecilnya saja dan kita sebut dia adalah sebagai eksbar dan eksbar ini kita gunakan untuk mengklaim bagian yang besar ini yang kita sebut sebagai rata-rata populasi kita sebut sebagai mi ya jadi ini eksbar itu adalah seakan-akan dia mewakili populasi secara besarnya maka simpangannya pun simpangan rata-ratanya standar deviasi rata-rata sigma itu adalah sigma populasi ya sigma populasi yang kita misalkan sebagai S sama dengan dalam kurung sigma XI dikurangi Xbar dikuadratkan per N-1 tangkat setengah dan Xbarnya kita bisa ganti sebagai mi maaf maaf bukan gitu cara analisinya jadi pengukuran yang kita lakukan adalah pengukuran yang sebagian hanya sebagian kecil saja tetapi karena kita bisa mengklaim boleh bahasa sederhananya populasi yang besar ini kita klaim melalui pengukuran yang sangat sedikit ini apa bedanya antara sigma populasi dengan sigma biasa bedanya hanya disini ya karena kita mengambil data yang sangat kecil maka itu tidak akan sebenarnya tidak menggambarkan populasi secara umum tapi kita klaim saja bahwa itu akan menggambarkan populasi secara umum maka N-nya dikurangi satu ini ada penurunan umusnya kenapa N-kurangi satu tapi kita terima saja ini sebagai bagian matematik contoh kita bisa hitung berapa X-barnya maka ini akan sebanding dengan mu nanti sigma populasi itu sebanding dengan S sebanding dengan sigma XI kurangi X-bar per N-1 tangkat N setengah dari sini dapat cari dulu X-bar nya berapa baru sigma nah oke balik lagi ke distribusi normal balik lagi ke distribusi normal coba kita perhatikan nah disini ada nilai rata-rata nilai ini adalah nilai rata-rata tambah sigma disini adalah nilai rata-rata kurangi sigma ini adalah batas atas dan batas bawah itu ya dari tingkat kepercayaan ini mungkin data akan berada di nilai sini maka tingkat kepercayaannya ini hanya 68% bahwa data mungkin berada disini kalau misalnya kita perlebar pencarian data ini sampai ke X-bar tambah 2 sigma atau X-bar kurangi 2 sigma datanya dari sini maka tingkat kepercayaannya naik tingkat kepercayaannya naik berapa sampai 95,4 kalau misalnya X-bar kurangi 3 sigma sampai ke X-bar plus 3 sigma maka tingkat kepercayaannya naik lagi 99,7 ya bahkan sampai keempat sigma itu bisa sampai 99, 99,4 nah seberapa besar tingkat keyakinan kita biasanya kalau dalam statistik 2 sigma aja udah cukup 1 sigma dan 2 sigma sudah cukup kenapa ya 5% kesalahan itu masih mungkin terjadi jadi toleransinya 5% masih boleh itu biasanya alat-alat elektronik yang standar yang untuk home appliance gitu ya atau skala industri itu 5% gak salah tapi kalau untuk militer itu harus 99% hanya ada 1% kesalahan untuk militer ya kenapa seperti itu ya itu untuk pertahanan negara makanya peralatan-peralatan elektronik untuk militer itu berbeda dengan peralatan elektronik untuk standar rumah biasa kenapa karena dia spesifikasinya tinggi oke nah bagaimana kalau misalnya kita mengukur sebuah kuantitas kontinu atau tapi kita lakukan pengukuran secara diskret misalnya contoh misalnya kita kasih pengukuran energi laser atau misalnya radiasi radioaktif ya kita ukur energinya atau dayanya gitu ya tapi dengan periode waktu yang sangat kecil misalnya tapi berulang di skritur yang terjadi dimana satu peristiwa itu tidak berpengaruh terhadap peristiwa selanjutnya jadi kita ukur tidak berpengaruh terhadap peristiwa selanjutnya kita ukur lagi kita ukur lagi kita ukur lagi maka disebut sebagai distribusi peluang diskret atau distribusi fasong distribusi fasong atau distribusi fasong itu berarti ya kadang disebut juga distribusi normal seperti yang tadi nah yang menarik adalah bahwa ada hubungan antara nilai rata-rata dengan standar deviasi pada distribusi fasong ini ya distribusi fasong jadi standar deviasi itu sebanding dengan S sama dengan akar nilai rata-rata jadi n bar ini adalah nilai rata-rata ya jadi ini adalah standar deviasi untuk nah sekarang kesalahan standarnya berapa atau standar deviasi rata-rata ya kesalahan standarnya berapa sigma n itu sebanding dengan S n itu sebanding dengan akar nilai rata-rata dibagi jumlah datanya jadi misalnya kita ukur kita ukur radiasi laser misalnya kita ukur misalnya ini adalah dayanya misalnya miliwatt miliwatt sangat kecil kita ukur ternyata setiap pengukuran bervariasi dan bentuk kurva seperti ini kurva seperti distribusi normal cuma bedanya adalah dia diukur pada waktu secara diskret dan dalam waktu yang sangat cepat contoh yang paling sederhananya adalah pengukuran radiasi nuklir radiasi laser atau pengukuran sinar matahari dan seterusnya pada selang waktu yang sangat cepat nanti distribusi ini maka kita bisa menghitung berdasarkan histogram jadi datanya kita buat histogram baru kita cari nilai rata-ratanya n bar atau x bar gitu ya atau new misalnya gitu ya intinya adalah menggambarkan rata-rata maka standar deviasi dari nilai rata-rata tersebut itu sebanding dengan akar dari n bar per jumlah data ya beda banget dengan standar deviasi dari untuk data pengukuran berulang itu berulang biasa saja bukan terhadap radiasi yang nilai kontinu gitu jadi radiasinya kontinu tapi pengambilannya diskret sedangkan kalau pengukuran berulang bisa saja dia kondisional gitu ya kalau ini adalah datanya tidak sangat kontinu gitu seperti laser seperti radiasi gelombang 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 nuklir misalnya radioaktif maka konsepnya berbeda contoh misalnya dalam percobaan sinar X jumlah sinar X yang tersebar dari sampel bubuk oksida nikel selama 5 menit diukur pada 10 kesempatan ya tabel 15,8 oh tabelnya ini ya tabelnya ini nggak ada nggak dimunculkan temukan rata-rata dan ternyata rata-ratanya kita dapatkan 28 hitung simpangan baku ya simpangan baku itu sebanding dengan akar n bar kemudian hitungan kesalahan standar yaitu simpangan baku dibagi akar n atau sigma n itu sebanding dengan akar dari n bar dibagi jumlah data jumlah datanya adalah 10 hasilnya adalah 1,71 jadi nanti nilai pengukuran hasil itu sebanding dengan 28 nilai rata-rata ditambah sigma n ya bukan s tapi sigma sigma ya ini berarti distribusinya adalah distribusi fuasong bukan distribusi normal biasa gitu ya oke sekian kuliah kita hari ini semoga bermanfaat sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati